Intro Bayangin, setiap tanggal 1 dapat 16 juta rupiah Tanggal 5 dapat lagi 59 juta rupiah Belum lagi dana aspirasi 450 juta yang diterima 5 kali dalam setahun Ada lagi dana dapil kunjungan daerah pemilihan Itu 140 juta Itu 8 kali Kalau dijumlahin, jadi berapa ya? Bentar, gue hitung-hitung 16 juta Gaji dia sebulan dikali 12 Terus 59 juta dikali 12 juga Terus 450 juta dapat 5 kali dalam setahun Terus 140 juta dapat 8 kali setahun Hasilnya 4 miliar 270 juta rupiah Wow Itu kalau buat beli mall dapat berapa ya? Tapi kalau buat beli nasi padang Kayaknya sewarung-warungnya tuh kebeli Namun Uang itu bukan buat pribadi Mbak Kade Sorry nih Gue bukannya nyinyir sama Mbak Kade Gue fans garis keras Mbak Kade Kade mania Mata Tenang Kata Mbak Kade Itu cukup untuk mewakili masyarakat Indonesia Itu harus langsung dikucurkan kayak air Ke masyarakat tentunya Jadi makin bangga sama Mbak Kade Kayak misalnya nih Kunjungan ke daerah pemilihan Itu ya kita ke daerah-daerah Untuk apa? Ya untuk membantu ini itu Untuk memperbaiki ini itu Beda lagi sama dana aspirasi Dana program pembangunan daerah pemilihan Itu memang ada di dalam undang-undang Buat kalian sobat miskin semuanya Tetap tenang Santai kayak di pantai Slow kayak di pulau Yang masuk kantong pribadi Mbak Kade Itu ya gaji sama tunjangan Kira-kira 75 juta per bulan Jadi sisanya ada dana aspirasi Sama dana kunjungan dapil Itu sekitar 3.370.000.000 per tahun Kalau UUMR di Jakarta 4.400.000 Dan kita kalikan dalam setahun Itu berarti jadi 52.800.000 rupiah Dengan sisa uang tadi yang 3.370.000.000 rupiah Berarti uang segitu bisa menggaji 63.000.000 orang Jakarta Dalam setahun Satu lagi Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia Pada 2020 Itu sekitar 55 juta Tadi Satu orang 3 miliar Wah Makin bangga sama Mbak Kade Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya